Halo guys, ketemu lagi di akun Youtubenya Kita Property Indonesia Kali ini gue mau bahas tentang apa itu yang namanya Ghost Spa Check this out Ghost Spa Ghost Spa itu dimulai dari G Goals Dan O nya adalah objektif S nya adalah strategi P nya adalah plan Dan A nya itu activity Oke, gue bahas dari G dulu Yaitu goals Goals atau tujuan Setiap manusia, setiap sales yang menggeluti bidangnya Terutama ketika memasuki dunia sales harus memiliki tujuan Tujuan hidup Tujuan kenapa dia mau terjun ke dunia ini Terjun ke dunia sales Jelas pasti setiap orang punya mimpi Punya tujuan itu sendiri-sendiri Berbeda-beda Contoh ada yang mau beli rumah Ada yang mau beli mobil Tujuan itu Tujuan itu Tujuan itu Tujuan itu Tujuan itu Pertama-tama ditempeli 5 cm di depan kening kita Itu dulu Jadi selalu Menerima komisi Menerima komisi juta-jutaan Bahkan ada yang belasan juta sampai puluhan juta Itu tidak menutup kemungkinan dari setiap penjualan unit yang dijual Nah oke Misal Kita bikin tujuannya adalah Saya yang terlalu mengawang-awang Misal mau beli rumah Di Bekasi Dengan harga 200 juta Oke Itu masuk ke objektif Setelah gold tadi Kita lihat sisi objektifnya Nah ini lebih dispesifikasikan Jadi kalau misalnya mau beli rumah Rumahnya dimana Kalau mau beli mobil Ya mobilnya apa Kalau mau beli Kalau mau umroh Duit-duit berapa Nah itu harus dispesifikasikan Jadi jangan sampai Mimpi atau tujuan yang Teman-teman harapan ini Tujuan yang tidak jelas Jadinya mimpi di siang golong Atau mimpi yang Ya akan selamanya menjadi mimpi Yang tidak pernah menjadi kenyataan Jadi untuk menjadikan mimpi teman-teman Menjadi sebuah kenyataan Adalah Menspesifikasikannya Itu di Poin objektif Ya oke Kita beri contoh Rumah 200 juta 200 juta di Bekasi Dengan luas tanah Misal 60 Atau sampai Ya 60 meter persegi lah ya Dengan harga 200 juta Lalu kapan kita mau Menggapai Menggapai rumah tersebut Satu tahun Enam bulan Dua tahun Nah itu diperhitungkan Oke Setelah itu Masuk ke poin selanjutnya Ini adalah S Strategi Strategi Nah strategi nya adalah Ketika kita sudah mempunyai tujuan Goal study Sudah mengobjektifkan goal study Masukkan Mimpi kita Mimpi kita tadi Dan di strategi ini Mimpi kita ini Dinominalkan Oke Anggap rumah di Bekasi Dengan harga 200 juta Itu kita nominal Setelah kita nominalkan Lalu Kapan mau kita Kejar Mimpi kita itu Oke Anggap satu tahun Artinya Rumah Rumah dengan harga 200 juta Itu dibagi 12 bulan Dibagi 12 bulan Artinya Dalam Dalam sebulan Teman-teman harus kejar 16 juta Per bulan Kalau teman-teman Mau beli Rumah Di Bekasi Dengan harga 200 juta Tahun depan Nah Itu contoh Berarti Dalam satu bulan Teman-teman Harus Mendapatkan Komisi Atau uang Sebesar 16 juta Artinya Kita anggap Misal Saya bicara di Dunia properti Ya Setiap sales Bisa mendapatkan Komisi 1 Sampai 2 Persen Anggap saja Dalam penjualan Satu sales Per unitnya Itu mereka Mendapatkan Komisi Sebesar 3 juta 3 juta Rupiah Artinya Dalam sebulan Jika Ingin mendapatkan Uang sebesar 200 juta Di tahun depan Sales Sales itu Harus menjual sebanyak 5 unit 16 juta Dibagi 3 unit Anggap Estimasinya Satu unit itu Dapatkan 3 juta saja Oke Nah Dalam 5 unit Oke Berarti Satu bulan Saya harus Jual 5 unit Kalau saya mau beli rumah Dengan harga 200 juta Dalam Jangka waktu Satu tahun Sekarang Masuk ke Poin selanjutnya Bagaimana Caranya 2 Jualan 5 unit per bulan Dalam seminggu Gue ngapain aja Dalam Minggu kedua Gue ngapain aja Minggu ketiga Gue ngapain aja Minggu keempat Gue ngapain aja Nah kita bahas di Plan Setiap sales Ya di properti Atau dimanapun Pasti tahu Rencana Rencana mereka Mau ngapain aja sih Caranya gimana sih Biar Produk gue Terjual Atau biar gue Jualan Ada yang namanya flyering Subar-subarin drosur Ada juga yang Presentasi di perusahaan-perusahaan Atau ikut pameran Buka boot Di perusahaan-perusahaan Atau ikut pameran Di tombol Atau beriklan Ya beriklan Di OLX Rumah Jual Atau Media-media lainnya Nah itu salah satunya Cara yang akan mereka Lakukan Rencana yang akan mereka Lakukan Itu di Point Plan Ya Atau Sales Call Yang suka telepon Atau Cari database Ya Kumpulin database yang banyak Terus teleponin Terus satu Nah itu juga bisa Nah Lalu Setelah Kita tahu Oke Pak Saya udah Punya tujuan hidup Saya pengen punya rumah Lalu secara spesifikasi Rumahnya Saya mau beli di Bekasi Dengan harga 200 juta Misalnya Dalam satu tahun Saya mau ngumpulin uang Sebesar 200 juta Dalam satu tahun Artinya Dalam satu tahun Gimana caranya kita dapat 200 juta Itu tadi Strateginya adalah Membagi Dalam 12 bulan Nah berarti Dalam 12 bulan Per bulannya Temen temen harus dapat 16 juta Nah 16 juta Artinya 5 unit Sesuai dari estimasi Yang tadi kita bicarakan Oke Sebulan Gue harus jualan 5 unit Caranya gimana Ya itu tadi Def layering Mameran Presentasi Sales Calls Iklan Ya Semuanya dilakukan Jelas Semuanya harus dilakukan Dan Gimana caranya kita mau Melakukan Point plan tadi Ya balik lagi Mimpi kita dulu Mimpi kita apa dulu Goals itu tadi Jadi Buat temen temen sales Yang gak punya mimpi Gak punya tujuan Hidup Atau tidak mempunyai goal Sama sekali Ngapain gak usah masuk ke dunia sales Ya Karena di dunia sales adalah Orang Orang Kumpulan orang Orang Yang punya mimpi Yang berani bermimpi Berani mendeklaraskan Mimpi mereka Untuk mencapai sesuatu Itulah sales Oke Setelah itu Poin terakhir adalah Activity Ya Setelah kita tahu caranya Lalu Kita lakukan Activity daily nya Perharinya Dari Senin sampai Kamis Kita ngapain aja Hari Jumat Ngapain Hari Sabtu Ngapain Dan sales Gak pernah mengenal kata libur Semua umur Saya menjadi sales Tidak pernah mengenal kata libur Itu udah resiko pekerjaan Ya Oke Senin Senin Ngapain sih Ya Kita bisa melakukan pameran Kita bisa flyering Kita bisa Nongkrong Misalnya di Apa Di Car wash Kita samperin orang Orang yang Disitu Yang jaga Yang Cuci mobilnya Udah pasti Jarang banget tuh Kalau orang-orang Punya mobil Kita cuciin ke supirnya Ya pasti Jalan ke car wash Lalu kita punya waktu Sampai 30 menit Atau sampai 1 jam Bahkan Karena Pemilik mobil itu Nunggu di Ya Nunggu Mobilnya dicuci Nah kita bisa samperin Kita bisa kenalan Kita Pakai Rumus SKSD So kenal So deket Dengan customer Ya dengan calon customer Kita kenalan Segala macem Kita tanya-tanya Chit chat lah Dan lain-lain Setelah nyambung Baru kita bisa Tawarkan produk yang kita tawarkan Ya Itu salah satu contohnya Jadi Kalau di point A Activity tadi Biasanya Kalau di dunia di Property Sales property Dari Senin sampai Kamis Semua itu dilakukan Terserah kalian mau melakukan flyering Canvasing Pameran Atau apapun itu Ya semuanya itu dilakukan Nah di hari Jumat Hari Jumatnya Di hari Jumatnya Itu yang harus kita lakukan adalah Follow up Follow up customer Follow up customer Dari database Yang sama dari hari Senin sampai Kamis Selama kita melakukan kegiatan sales Itu kita selalu meminta nomor telepon Calon customer Jadi kalau misalnya lagi pameran Ada customer tanya-tanya Usahakan dapatkan nomor telepon Itu sudah wajib Ya Sudah harus Misalnya lagi flyering Ada orang tanya-tanya segala macem Kelihatan tertarik Usahakan minta nomor teleponnya pak Minta nomor teleponnya dulu pak Boleh ya pak ya Ya dengan sikap santun Apaan kita minta nomor teleponnya Untuk agar bisa kita hubungin lagi Ya biar bisa kita follow up Nah biasanya di hari Jumat ini Di hari Jumat ini Kita melakukan follow up Telepon Sales call Atau broadcast WhatsApp Broadcast BBM Atau SMS Blast Ya untuk merefresh lagi Mengingatkan orang-orang yang pernah ketemu sama kita Itu jadi inget oh ya Gue pernah ketemu sales A Tempoh hari di pameran Di mall mana gitu Nah gue ingat kayak gini-gini-gini Nah kalau dia masih tertarik dengan produknya Dia bisa telepon Bisa telepon sales tersebut Ya atau Ketika dia merespon di broadcast WhatsApp Dia merespon Kalau bisa usahakan Jangan merespon Via chatting lagi Kalau bisa kita telepon Kita telepon Lalu bahasanya adalah Mengundang Begitupun Broadcast yang kita lakukan Itu Sifatnya adalah mengundang Bukan presentasi Masalah harga unitnya Unit terbaiknya Ini segala macam Bukan Tapi mengundang Untuk datang ke lokasi Karena yang namanya Property itu Kita jual property Kita gak mungkin Gendong-gendong apartemennya Gendong-gendong rumahnya Untuk presentasiin ke rumahnya Gitu kan Tapi yang kita lakukan adalah Mengundang Mengundang customer Untuk datang ke lokasi Nah dan 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 waktunya adalah Sabtu minggu Ini kenapa dipilih Sabtu minggu Karena ya Sebagian besar Rata-rata Calon customer kita Ini adalah pegawai Ya pegawai Yang biasanya Senin sampai Jumat Mereka bekerja Dan rata-rata Kebanyakan orang Memang Sabtu minggu itu Waktu mereka bersantai Ya Mereka jalan-jalan ke mall Atau mereka melakukan acara Dengan keluarga Ini kita bisa Undang Untuk datang ke Acara open house Kita Seperti itu Nah Itu yang kita lakukan Tadi Dari Senin sampai Kamis Lalu Ketemu hari Jumat Dan Sabtu minggu Adalah Closing day Jadi di mana Saatnya Kita Borok customer Untuk beli Produk Yang kita tawarkan Begitu Teman-teman Ya Mungkin Ini untuk sesi Sharing Mengenai Gospa Tadi Goals Objektif Strategi Plan Dan Activity Secara garis Besarnya Adalah Ketika Teman-teman Memasuki dunia Sales Memasuki dunia Sales Itu tancapkan dulu Mimpi Kita 5 cm Di depan kening Itu satu Kita harus punya mimpi Kita harus punya tujuan Lalu Tujuan itu Kita spesifikasikan Lagi Lebih detail lagi Lebih kita bayangkan Lagi Bahwa Tujuan itu Adalah Benar-benar tujuan Yang kita inginkan Sehingga Kita menemukan Strateginya Ya Strategi Di mana Kita menominalkan Mimpi kita Lalu dibagi 12 bulan Jika Keinginan kita Dalam satu tahun Kedepan Kita mendapatkan Mimpi itu Lalu setelah itu Melakukan Kegiatan Kegiatan sales Ya Seorang sales Akan semangat Melakukan kegiatan Kegiatan sales Dan tidak akan Merasa Semua kegiatan sales Itu menjadi beban Untuk Dirinya Jika Sales Itu memiliki Mimpi Mimpi Yang besar Yang ada Di Otaknya Ya Mulailah dari situ Mulailah Mimpi Karena dunia sales adalah Dunia orang-orang yang penuh Dengan mimpi Ya Jadi Jangan pernah takut mimpi Jalani Hidup ini Jalani Profesi ini Dengan Semangat Dan Bensinnya adalah Mimpi Oke Cukup sekian Pembahasan Gua tentang Gospa Sampai ketemu lagi Pembahasan Dalam Jasi hal lainnya Ya Nanti gua coba sharing Sharing Dan gua pasti akan sharing Kelulu semua Ya Khususnya Di dunia Sales Dan Dunia property Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Dan Jangan lupa Subscribe Subscribe And like channel Youtube Kita property Indonesia Sampai ketemu lagi Guys See you To 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 Terima kasih.